Polisi menangkap seorang penyelundup satwa langka berupa burung kakak tua Jambul Kuning asal Papua. Pelaku ditangkap saat hendak turun dari KM Tidar yang saat itu bersandar di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dari penggerbakan ini, satu satwa kakak tua Jambul Kuning mati. Tersangka adalah Mulyono, 37 tahun, kuli proyek asal Rembang, Jawa Tengah. Ketika itu tersangka kedapatan membawa seekor burung bayan hijau dan seekor kakak tua yang disimpan dalam kardus. Usai menangkap tersangka, petugas langsung memeriksa satu persatu barang bawaan penumpang ketika turun dari kapal. Petugas kembali menemukan 21 ekor kakak tua Jambul Kuning yang disimpan dalam botol air mineral ukuran 1.500 ml. Burung kakak tua ini ditinggal pemiliknya di dek tiga. Mulyono mengaku hendak pulang menemui istri dan kedua anaknya di kampung halamannya. Burung tersebut didapat dari sesepu di desa tempatnya bekerja sebagai kuli diwadektual Maluku Tenggara. Saat ini polisi masih mengembangkan apakah 21 ekor kakak tua Jambul Kuning ini milik tersangka Mulyono atau orang lain. Kini Mulyono telah ditetapkan menjadi tersangka dan telah melanggar Udang-Udang Republik Indonesia No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dan peraturan pemerintah RI No. 8 tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Joko Hermanto melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.